Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Pak Salman akhirnya bisa merasakan kesembuhan Nah kira-kira apakah nantinya setelah Pak Salman sembuh Kinara akan bisa memaafkan orang yang telah membuat Pak Salman mencerita selama ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bu Ratih yang terlihat sangat bahagia Karena pada akhirnya Bu Ratih berhasil mendapatkan pekerjaan ya kawan-kawan Ya meski sebelumnya Kinara melarang Bu Ratih untuk bekerja Karena Kinara menginginkan akhir Bu Ratih lebih fokus untuk merawat Pak Salman Namun nyatanya di luar dugaan Bagas ternyata telah meminta bantuan kepada teman lamanya Ya teman lama Pak Bagas yaitu Dr. Arief ya kawan-kawan seorang dokter yang sangat ahli dalam bidang terapis Ya Bagas meminta kepada Dr. Arief untuk memberikan Bu Ratih pekerjaan dan juga untuk mengobati Pak Salman Ya meski Pak Bagas tidak bisa berbuat banyak ya kawan-kawan untuk membantu Bu Ratih dalam biaya pengobatan Pak Salman selama ini Namun setidaknya Pak Bagas sedang berusaha untuk menepus rasa bersalahnya Dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga medis seperti Dr. Arief Tentunya hal ini akan sangat bermakna bagi kesehatan Pak Salman Ya apalagi Pak Salman juga tidak harus membayar sepeserpun dari perawatan yang dilakukan oleh Dr. Arief Karena Dr. Arief melakukan semua ini sebagai balas budinya terhadap semua jasa dan juga kebaikan-kebaikan Pak Bagas Yang dulu pernah Pak Bagas lakukan terhadap Dr. Arief Ya bahkan di episode sebelumnya ketika Dr. Arief mencoba untuk mulai menterapi Pak Salman Ya kawan-kawan Dr. Arief pun merasa bahwa Pak Salman masih bisa sembuh Karena saraf-sarafnya sudah mulai berfungsi terutama saraf kaki dan juga saraf tangan Bahkan Pak Salman sudah bisa menggenggam gelas minum ya kawan-kawan Semua itu membuat Bu Ratih begitu sangat bahagia Mereka pun akhirnya memiliki semangat dan juga harapan Agar Pak Salman bisa pulih seperti dulu lagi Pak Salman juga pasti tidak akan ngedrop ya kawan-kawan Karena Pak Salman merasa sebagai beban keluarga Namun kali ini Pak Salman benar-benar memiliki semangat hidup yang baru Dan Pak Salman akan berjuang untuk kesembuhannya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun meskipun nantinya Pak Salman sembuh Apakah Kinara akan bisa memaafkan pelaku yang telah menaprak Pak Salman Setelah nantinya Kinara juga akhirnya tahu bahwa pelaku tersebut adalah Pak Bagas dan juga Dava Ya karena memang selama ini Pak Bagas menolong Pak Salman itu secara diam-diam ya kawan-kawan Bahkan dokter Arief pun merahasiakan tentang siapakah orang yang telah menyuruh dirinya Untuk membantu keluarga Pak Salman Mungkin jika nanti Kinara tahu tentang ini semua Dan Kinara membenci Dava serta Pak Bagas Mungkin dokter Arief akan menjelaskan semuanya Kepada Kinara, Buratih dan juga Pak Salman Bahwa selama ini Pak Bagas juga sangat menderita hidupnya Dan bahkan Pak Bagas juga sedang menderita penyakit yang sangat parah Namun Pak Bagas masih memikirkan tentang kesembuhan dari Pak Salman Oleh karena hal itu Pak Bagas meminta tolong kepada dokter Arief untuk bisa membantu keluarga yang anaknya dicintai oleh Dava Karena hal itulah dokter Arief akhirnya memutuskan untuk membantu Pak Bagas Ya mungkin rasa kecewa, rasa sedih dan juga rasa marah Akan muncul dalam benak Kinara ya kawan-kawan ketika Kinara tahu hal yang sebenarnya Namun semoga saja dengan pengorbanan dari Pak Bagas ini Hal itu akan membuat Kinara bisa untuk memaafkan Dava dan juga Pak Bagas ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun selama ini Dava juga telah melakukan pengorbanan yang cukup besar dan juga banyak kepada Kinara Mungkin Kinara sulit untuk memaafkan Dava namun Mimin percaya Bahwa sesulit apapun Kinara memaafkan Dava Pada akhirnya Kinara akan memaafkan Dava dan bisa menerima kenyataan Ini tentunya akan menjadi hal yang menarik ya kawan-kawan Karena di satu sisi Kinara beranggapan bahwa orang yang telah mencelakai ayahnya hidup bahagia dengan keluarganya Namun nyatanya orang itu justru malah hidup menderita saat ini Bahkan untuk biaya pengobatan dirinya saja Pak Bagas tidak mampu Namun Pak Bagas selalu mengutamakan kesehatan Pak Salman dan juga kesembuhan Pak Salman Mungkin inilah yang akan menjadi pertimbangan Kinara untuk bisa memaafkan Dava dan juga Pak Bagas ya kawan-kawan Dimana nantinya Kinara akan berhasil untuk melupakan semua dendam dan juga rasa kekecewaannya Atas Dava dan Pak Bagas Wah 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 tentunya ini akan menjadi sebuah rahasia dan juga cerita yang menarik untuk kita semua ya kawan-kawan Semoga saja memang apa yang diubayakan oleh Pak Bagas selama ini Itu akan berbuah manis dan hal itu juga akan berdampak terhadap hubungan Kinara dan juga Dava Hingga hubungan mereka akan menjadi jauh lebih baik Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh